Halo Bristers, gue cuma mau ngingetin jangan lupa subscribe youtube gue, nyalain notifikasi belnya nih disini, dan juga follow instagram gue, linknya ada disini, biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye bye. Halo Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeddah. Hari ini kita akan bincang-bincang ngobrol-ngobrol santai sama the one and only, the best insurance man in Indonesia. Kita panggil langsung, Kelvin Martin. Gila, gue udah berasa nonton tinju bro. Bro, thank you udah ngeluangin waktu lagi untuk ngobrol santai, ngobrol sejenak sama gue di Ruang Jeddah. Bro, ini kan lagi pandemi nih, lagi PSBB. Iya. Menurut lo, PSBB 1, PSBB 2, lo kan udah pasti ngerasain, apalagi lo berkutat di dunia asuransi ini. Di dunia kesehatan. Impactnya gede gak sih ke lo? Udah dua kali PSBB loh kita. Iya. Sebenernya kalau mau ngomong impact, gak impact pasti ada impact lah. Gak mungkin gak ada impact. Ini dari segi klien dulu lah ya, dari segi klien. Tingkat awareness orang tentang pentingnya sebuah proteksi itu meningkat ya? Ya, mestinya ya. Karena kan gimana pun kesehatan hubungannya dengan biaya-biaya lain-lain kan semua pasti ada awarenessnya tersendiri. At least kalau dari segi asuransi kesehatan lah, mereka jadi sadar kayaknya perlu nih punya asuransi kesehatan yang mungkin awalnya, aduh masih muda lah. Kalau ngomong persen, berapa? Naik berapa persen bro? Ya, sebenernya ada yang naik, ada yang turun ya. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, kalau mau ngomong impact pasti ada impact. Impact positif ada, impact negatif juga ada. Impact negatifnya apa? Ya, jadi orang-orang yang terbiasa, mungkin tim gue ya. Tim gue kan gue juga punya tim lah. Lead tim. Tim gue yang mungkin tipenya lebih konvensional ya. Yang konvensional, yang gak apa namanya, gak paham yang namanya teknologi. Kan disini disuruh PSBB gak bisa ketemu orang, dia bingung gitu loh ya. Gimana nih caranya untuk bisa melakukan prospecting gitu ya. Jadi, ya dari segi itu mungkin mereka kena impact lah. Jadi, omsetnya ada yang mungkin harusnya bisa digrep, jadinya tidak bisa digrep. Karena mereka lebih baik menyimpan uang. Karena kondisinya kan ya. Itu juga, itu juga. Rata-rata yang gue tau sih, gara-gara PSBB ini semuanya mengetatkan ikat pinggang ya bro ya. Pasti, ada yang seperti itu. Ya, pada takut semua bro. Kita, we can't read the future. It's really hard to predict sekarang. Karena ya, tau sendiri, gak jelas gitu. Dan yang kita tau, corona ini semakin meningkat. Makanya bristers di rumah, jaga kesehatan, hati-hati. And again, masa depan gak ada yang pasti. Apa sih yang di-offer sama insurance? Kepastian, bener gak? Ya, otomatis. Karena jadi memastikan hal yang tidak pasti. Dan ya balik lagi, biaya kan gak murah ya bro. Pasti. Apalagi kalau bicara corona itu sangat-sangat mahal. Pasti. Ya, jadi kalau dari segi market ya, justru orang-orang tuh malah aware ya. Tapi lo, impact-nya tuh berasa banget gak sih bro PSBB kalau dunia kesehatan? Mestinya sih enggak ya? Lumayan stabil sih actually. Karena emang. Stabil. Kalau gue perhatiin, bisnis yang sekarang jalan berupa makanan, kesehatan. Terus ya, apalagi. Semua industri berat doang kayaknya yang cukup terbebani sekarang. Nah, sedangkan lo kan ini kesehatan yang berupa jasa ya. Yes. Tapi gak ada masalah ya bro ya? Pretty much stable sih. Pretty much stable. Wow. Pantes bro, mukanya bersinar banget bristers. Celing, cerah, bling-bling semuanya. Ternyata itu alasannya. Terus, lo untuk sekarang ini sudah tidak bisa, ya yang gue tau. Seperti interview kita sebelumnya, lo bilang kalau lo harus ketemu orang, harus ya ngobrol-ngobrol. Sekarang kan susah banget bro. Bener banget. Terus, lo gimana? Satu, cara jualan asuransinya otomatis. Sorry ya, gue ngomong jualan ya. Karena kan emang lo menjualkan jasa itu. Ini di bisnis kita mesti ngomongin jualan. Iya. Karena. Bisnisnya jualan. Kalau lo menjual itu, sebuah mencari prospekan, lo gak bisa ketemu. Terus abis itu lo jelasinnya gimana. Dan terus sekarang dunia asuransi pun pasti terkendala karena ya satu lagi, biayanya covid kan mahal sekali bro. Yes. Yes. Coba dong share. Gue penasaran banget bro. Yes. Sebenarnya sih ya tadi again yang gue bilang, plus minus. Plus minus ya. Jadi di situasi kayak gini nih kan orang jadi apa namanya gak bisa ketemu kan. Jadi ya efisien waktu juga. Jadi apa namanya ketemu itu udah jelas gitu loh. Jelas pembahasannya dan udah tinggal apa namanya, oke tanda tangan dimana kayak gitu loh. Jadi tinggal kayak begitu doang. Karena orang udah lebih sadar. Jadi ngelakukan prospeking itu tidak harus ketemu kayak tetap muka seperti ini. Jadi bisa juga kayak ngajakin zoom meeting. Oke. Oke, jadi lo bener-bener menggunakan sosial media, menggunakan gadget online untuk melakukan prospeking. Tapi kalau ini bicaranya mungkin karena orang udah kenal lo siapa kali ya. Karena lo, oh siapa asuransi? Kelvin, Kelvin. Soalnya dia the king udah. Semua orang udah kenal lo kali ya. Jadi lebih gampang kali ya. Ya again, kalau bisnis pada saat awal dibangun kan pasti gak mudah. Betul. Cuman kalau udah dibangun secara bertahun-tahun. Fundamentalnya kuat lah ya. Fundamentalnya kuat. Brandnya sudah kuat. Jadi pasti lebih added point. Ada added point lah. Iya, iya. Tapi ya buat orang-orang baru tetap itu still peluang yang sangat besar sekali. Oke. Tapi memang pasti gak semudah orang yang sudah membuild reputation beberapa tahun. Tapi kerjanya lebih ekstra. Untuk sekarang kesehatan ini secara asuransi. Apakah asuransi kesehatan umumnya akan meng-cover bila orang terkena covid? Atau ini ada perhitungan berbeda lagi? To be honest. To be honest ya. Asuransi kesehatan seperti apa nih, Duh? Nah soalnya yang gue tau nih covid kan mahal nih. Pasti karena brister di rumah atau orang-orang di luar sana pasti concernnya nih. Duh, gue ngeri nih. Takut kena covid. Amit-amit gue kena. Apakah proteksi yang pada umumnya ya, kayak sebelum covid ini orang udah ada yang bayar asuransi gitu. Akan meng-cover covid juga? Oh iya, cover. Aman lah ya. Cover. Karena mungkin mereka brister di rumah udah ada yang asuransi cuma memiliki pertanyaan yang sama. Iya, bener-bener. Ini cover covid gak nih? Soalnya sekarang. Something new kan? Yes, karena penyakitnya yang sekarang wabah kan covid kayak aduh amit-amit gak ada yang mau kena. Tapi kan we never know. Yes. Apalagi kalau orang-orang yang lagi goes ya. Gue sih goes ya. Cuma sekarang goesnya lagi aduh serem banget yang rame-rame banget. Kayak kemarin video sempet heboh ya. Yang di pick 2 tuh. Tuh kan rame banget. Lo liat gak bro videonya? Liat, liat. Wow itu. Serem ya? Gue sih jujur aja gue lagi vakum. Gue udah sebulan gak goes gue. Nah gue sih demen olahraga. Emang gue pribadi gue. Lo tau sendiri gue suka olahraga. Cuma ya kita. Gue-gue menyadarkan diri untuk berhati-hati lah. Bukannya sepeda itu tidak boleh. Bukannya sepeda itu jahat atau apapun. Cuma kan kita harus concern lingkungannya. Iya. Itu doang sih. Wow. Terus berarti dunia asuransi ini masih aktif walaupun ada PSBB 1, 2. Ini udah sampai dua kali kan berarti sangat-sangat tidak sehat ini. Iya. Otomatis pemikirannya. Dan bisa kita compare dari puluhan ribu jadi ratusan ribu sekarang. Wow. Dan biayanya gak murah loh. Kemarin itu, puji Tuhan ya, klien-klien gue sih gak ada ya yang klaim karena pasti. Amit-amit lah bro. Amit-amit. Amit-amit. Tapi tim-tim, apa namanya, orang sekantor gue lah. Orang sekantor gue tuh ada gitu loh. Dan itu klaimnya gak sedikit gitu loh. Biayanya tuh ada yang beberapa ya. Nah, cuman kemarin yang gue liat yang paling tinggi itu angka sekitar 700 jutaan, klaim. 700 juta. 700 juta. Itu berapa hari bro? Wah, gue kurang tau berapa harinya. Tapi yang jelas 700 juta. Ada yang 200 juta, ada beberapa. Tapi yang paling gede yang gue liat 700 juta. Wow. Klaim untuk biaya pengobatannya ya, 700 juta. Brister, stay at home. Be safe. 700 juta, gila. Yes. Itu kumpulin duitnya berapa lama, 700 juta tuh ya. Dan langsung terbakar dalam beberapa hari. Ya, sekarang mendingan yang penting sehat deh. Maksudnya kita bisa berjuang, bisa berusaha. Cuma tetap lah, nomor satu. Kita jaga kesehatan. Kita tetap harus ikut aturan pemerintah lah ya bro ya. Wah, berarti penjualan dong meningkat. Semuanya meningkat. Seneng dong bro. Ya. Kalau mau dibilang meningkat ya karena ada, Kan ada faktor-faktor juga yang mungkin orang kayak, Ya kita butuh proteksi. Cuma mungkin ya kondisi keuangan, Dia gak punya uang untuk alokasiin. Ya gak bisa juga kan. Jadi ya, Ya asuransi itu sebenarnya kebutuhan, Kalau mau dibilang bukan kebutuhan primer ya, Lebih ke kebutuhan sekunder ya. Menurut gue ya. Karena ya balik lagi itu, It's something yang, Tabungan lah ya. It's something yang kayak, Misalnya kita udah makan gitu ya. Udah makan, udah mencukupi. Nextnya apa? Nah ini gitu loh. Supaya kita kalau terjadi resiko, Karena kan kemungkinan aja kejadian sama kita kan. Soalnya kalau menurut gue, Asuransi ini lebih ke arah, Kita nabung sih. Cuma nabungnya di segmen kesehatan ya. Bukan perbankan. Kalau perbankan, Kita dapat bunga. Tapi mungkin bukan, Mungkin bukan nabung ya. Kenapa kalau nabung? Nabung contoh nih ya. Kita taruh duit di bank. Dapat bunga ya. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kejadian, Kita butuh pengobatan. Taruh duit di bank. Kita ambil, Boleh ambil berapa? 3 juta. Oke, betul. Karena itu duitnya. Yes, itu nabung. Itu nabung. Duitnya lu segitu doang. But asuransi, Itu lebih yang namanya proteksi sebenernya. Taruh duit 1 juta, 1 juta, 1 juta. Eh, amit-amit kena covid. 700 juta keluar misalnya. Jadi gue sebutnya apa nih bro? Lotre bro. Sebenernya lebih, Ya proteksi lah. Proteksi. Atau lotre bro. Dapat jackpot bro. Ya kalau bisa jackpotnya, Jangan itu juga sih. Tapi siapa sih yang mau sakit ya. Terus dari SBB ini, Yang lu alamin apa bro? Dari segmen bisnis lo. Karena, Ya balik lagi, Ini kan lu yang tau nih, Dunia perbisnisan asuransi ini. Karena gue melihat secara keseluruhan, Secara global kan kena imbas ya. Yang paling kena di lu apa bro? Ya itu aja sebenernya yang tadi gue bilang, Jadi ada di tim gue mungkin yang kurang, Apa namanya, Paham yang namanya teknologi gitu ya. Jadi masih konvensional sekali, Jadi mereka terbiasa untuk ketemu, Sekarang gak bisa ketemu. Mungkin generasi, Ya maaf, Generasi tua ya. Sebenernya sih gak gitu juga. Karena yang tua-tua juga, Sebenernya ini tentang jiwanya sih sebenernya. Jiwanya jiwa milenial, Apa jiwa tua? Gue suka. Umur itu cuma angka, Jiwanya yang harus kita bangun ya. Gue suka. Mudah-mudah jiwa tua gak mau belajar, Aduh gue kan gak paham teknologi ya. Sama aja ya. Sama aja. Wow, Tapi lu berarti bener-bener memanfaatkan, Segala sesuatunya, Dari, Telepon lah, Video call, Semua lu pake untuk jualan dong. Kurang lebih. Untuk ke pros orang. Wow. Ya barangnya, Gak cuma dari segitu, Dari segitu, Klien-klien juga kan ada ya, Maksudnya yang potensial klien, Yang masih kayak old school banget, Begitu loh. Jadi, Dia pengen dateng, Lihat kertas. Exactly. Nah ini jadi gak bisa di approach. Repot juga ya. Terus mereka tidak memaksa, Untuk ketemu gitu. Iya, Kalau yang memang bener-bener serius ya, Terpaksa ya, Gue ketemu ya gue ketemu, Gak apa-apa. Tapi ya, Kita full APD. Ya maksudnya masker, Masker segala macem lah. Lu pake yang kacamata berkat ini juga. Iya, iya. Ya lah. Kalau terpaksa, Ya ayo. Cuman maksudnya kalau masih niat-niat gak niat, Yaudah nanti dulu deh. Iya, iya. Soalnya ya balik lagi, Kayak kita sih, Kita tenang-tenang aja, Karena ruangan ini kan kita steril kan. Yes. Lu dateng, Lu juga bawa spray, Lu bawa sanitizer, Begitu juga dengan gue. Kita cuma, Baru open mask, Pas kita ngomong doang. Yes. Sesudahnya kan kita pake lagi. Kalau di luar kan kita gak tau. Yes. Wow. Terus, Berarti sehari sekarang, Lu cuma sibuk di HP aja dong bro. Exactly. Sehari bisa prospect berapa orang bro. Ini sebenernya nih ya, Ini, Kan lu kenal gue lah maksudnya. Dulu kan gue gak pake kacamata bro. Ini tuh sebenernya bukan kacamata gaya. Ini kacamata, Kacamata minus nih bro sebenernya. Gue kira nih kacamata gara-gara punya pacar nih. Biar gantengan dikit nih. Ini kacamata bener-bener nih. Cuman ya, Biar lebih stylish lah. Bentuknya kayak begini, Kayak kacamata. Terus harus bling-bling. Kalau gak bukan Kelvin namanya. Ya gak Krishna? Nah Krishna salah satu temen. Chris, Lu nanti next gue interview ya. Awas lu. Terus lu, Acara tetap ada dong ongoing. Ada online semua. Tapi tidak boleh ketemu. Dan lu kebijakan dari, Asuransi agentnya lu juga gak boleh. Iya karena bahaya kan. Satu kena kena semua lu. Kasian kan. Betul. Berarti bener-bener track recordnya Based online semua sekarang. Online. Wow. Cuman bener-bener Dari Tingkatan yang claim, Pasti otomatis menurun dong. Karena sekarang ini Banyakan yang di rumah kan. Kecuali yang tadi amit-amit Covid doang berarti ya. Tingkatan claim ya. Gue gak tau secara global. Tapi jujur, Sepanjang gue di industri asuransi Bersama dengan Prudential, Ini dari, Apa namanya, Beberapa periode ini ya. 6 bulan, 7 bulan. Apa namanya, Pandemi. 6 bulan, 7 bulan. Gue ngalami claim paling banyak Justru di situasi ini ya. Puji Tuhan bukan Covid ya. Cuman, Claim paling banyak itu ya di periode ini. Banyak. Karena penyakitnya Boleh share dikit gak bro? Macem-macem. Ada yang DBD. Oh, DBD pun. DBD ya. Waduh. DBD ada yang Masalah paru-paru Tapi bukan Covid ya. Terus juga ada yang Jatuh ya. Jatuh. Ya itu sepeda Banyak yang jatuh tuh bro. Bukan jatuh sepeda tapi ya. Ini jatuh dari tempat tidur. Jadi kita Maksudnya, Kita mikir tuh ya. Kita fokus pada Covid-Covid-Covid gitu ya. Tapi kita ngerti Masih banyak faktor X ya. Ada yang lain juga gitu loh. Ini ibaratnya di rumah Jatuh dari tempat tidur. Dan patah. Kakinya patah. Oh wow. Kemarin klaim sekitar Hampir 120 juta ya. 120 juta. Karena jatuh dari Jatuh dari ranjang Lo harus bayar 120 juta. Yes. Oh wow. Kayaknya 120 juta atau lebih ya? 120, 130. Gak remember Dia punya angka persisnya. Segituan. Dia 100 juta pokoknya. Wow. Bristers. Kayaknya kalian harus mulai concern asuransi deh. Kayak kita terlalu fokus sama Covid. Kita gak merilise. Sebenernya yang lain tuh juga Itu is a risk gitu loh. Ya. Paham. Paham. Kayaknya kalian harus mulai nabung asuransi Bristers. Kenapa? Karena banyak hal tidak terduga nih. Ini gue aja sebetulnya bertanya tuh iseng. Dan gue kira klaimnya akan turun nih. Taunya banyak random klaim juga ya. Termasuk jatuh dari kasur loh. Jatuh dari kasur hilang duit 120 juta. Mikir apa itu orang? Exactly. Untung ada asuransi. Yes. Kalau gak ada. Simple kan. Kelihatan simple kan. Jatuh dari tempat tidur. Gila. Terus. Ya berarti penanganan itu sudah aman dong ya. Langsung masuk rumah. Ya masuk rumah sakit juga PR lagi dong bro. Ya kalau bisa sih gak sakit ya. Kalau bisa gak sakit. Cuman ya agen. Sekarang soalnya semua orang kalau ke rumah sakit kan takutnya setengah mati bro. Takut ya bener. Mau pake APD kayak mau pake apa lengkap. Ada ketakutan tersendiri di dalam hati kita kan. Bener. Tapi kalau kayak gitu. Kita dateng karena sakitnya apa pulang bawa sakit yang lain. Amit-amit bro. Amit-amit. Itu klaim berarti lu langsung orang itu ke rumah sakit atau gimana? Langsung ke rumah sakit. Lu harus urusin gak kayak begitu? Lu harus dateng gak? Gak. Gue gak dateng. By phone? By phone. Oke. Oke. Gue cuma bantuin claimnya aja supaya lancar. Nice. Supaya telpon. Nice. Jadi semua kerjaan cuma di handphone aja. Enak banget ya. Boleh tuh daftar juga kayaknya nih. Jadi agen asuransi ya. Nah kalau kayak gini bro. Misalnya brister di rumah ada yang pengen apa ya. Mungkin beli polis atau apa untuk menjaga, mengamankan isi hati lah. Menenangkan ya. Starting dari berapa sih bro? Boleh tau gak? Sebenernya paling dasar ya. Paling dasar kan kalau orang belum punya asuransi. Paling dasar itu adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu. Coba bro. Sekalian jelasin dikit bro. Asuransi kesehatan itu murah sekali. Apalagi kalau umur-umur kayak kita gini. Ya masih muda gitu loh. Kalau bener-bener mau yang murni asuransi kesehatan itu murah banget. Starting premi kalau gak salah sekitar 200 ribu, 300 ribuan. Oke. Per bulan. Murah sekali. Dan very affordable. Untuk orang yang secara ekonomi. Apalagi kondisi seperti ini ya. Duit mungkin pas-pasan jadinya. Tapi kan again, proteksi tetap perlu. Kita bisa start. Itu premi-nya murah sekali. Itu yang paling dasar asuransi kesehatan. Tapi setelah asuransi kesehatan sebenernya. Yang orang tau tuh sebenernya cuma asuransi. Pentingnya cuma buat pengobatan aja. Sebenernya yang mereka gak tau adalah. Asuransi itu juga berguna untuk protect pendapatan kita. Contoh. Bisa begitu ya? Yes, bisa. Jadi contoh nih. Kita cowok ya. Cowok kan pencari nafkah biasanya. Mencari nafkah. Menafkain istri dan juga anak-anak kita. Pada saat kita masih bisa bekerja. Kita kan bisa nih. Membiayakan kebutuhan keluarga kita. Even pandemi pun kita akan mengusahakan. Supaya tetap bisa membiayakan mereka. Betul. Karena yang balik lagi. Kita tulang punggung. Yes, tulang punggung. Bener. Tapi yang namanya resikon kita. We never know kan. Ya kayak kondisi kayak sekarang aja kan. Itu suatu hal yang tidak terduga ya. Maksudnya sekarang kita covid. Kerjaan banyak yang berhenti. Tidak bisa ke kantor. Ataupun melakukan bisnis apapun sekarang. Yes. Tapi again kita still can do something kan. Betul. Ini yang diproteksi berarti. Atau bukan? Bukan. Jadi kan maksudnya pada saat terjadi seperti ini kan. Kita masih bisa melakukan sesuatu. Oh. Jadi lebih ke arah kalau terjadi sesuatu dengan pencari nafkahnya. Oke. Misalnya kita ngalamin kondisi kritis gitu ya. Ya kondisi kritis ini bukan cuma penyakit kritis sebenarnya. Misalnya contoh kena virus segini ya. Covid-19 parah gitu ya. Menyebabkan kita tidak lagi bisa produktif gitu ya. Lalu siapa yang cari uang? Kan selama ini yang cari uang kan si pencari nafkahnya. Jadi secara nggak langsung ini untuk menggantikan bila si pencari nafkahnya hilang lah ya. Yes. Tidak lagi bisa produktif. Wow. Jadi asuransi ada kesehatan dan asuransi income ya. Yes. Proteksi income. Wow luar biasa. Dan masih ada banyak lagi sebenarnya paling dasar itu aja. Iya kalau mau nanya detail kayaknya harus langsung direct call ke. Boleh boleh boleh. Koko Kelvin nih. Langsung aja tulis di komen di bawah nanti abis nonton ya. Terus ngomong aja tau Kelvin dari mana? Apodcast. Nah Koko Kelvin langsung pasti bantuin lah. Nah ini real case ya bro. Jadi ada satu klien di kantor kita. Jadi dia tuh dulu punya asuransi kesehatan. Punya asuransi kesehatan. Abis itu intinya dia pindahin polis asuransi kesehatannya ke perusahaan asuransi lain. Dia bilang udah tutup aja lah polis asuransi yang di Prudential. Nah si agen ini agen yang bener. Jangan seperti ini. Karena asuransi itu nggak cuma untuk fungsinya proteksi kesehatan. Oke. Aduh nggak penting lah uang pertanggungan. Uang pertanggungan nggak penting lah dia bilang. Kita pokoknya melayani kerisihan orang-orang tersebut. Dia bilang nggak penting lah ini orang ya. Dia bilang nggak penting lah nggak penting lah. Dia bilang. Intinya akhirnya berusaha diyakinkan yaudah dah. Akhirnya dia percaya. Dia menurut dia it's something yang important. Awalnya dia bilang nggak important. Nggak penting uang pertanggungan. Akhirnya dia ambil polisi 30 miliar. What? Dia ambil polisi uang pertanggungannya 30 miliar. Gede banget. Iya. And then we never know ya. Ya. Bermai resiko orangnya sehat. Umur maybe masih 40-50an lah rajin olahraga. Dan pass away. Meninggal nyaman-nyaman. Dia terkena covid waktu lagi di Singapura. Wah serius? Usaha juga. Dan dia nggak survive. Baru aja tanda tangan polis tuh. Belum-belum. Iya udah beberapa tahun. Oh udah beberapa tahun. Dan polisnya dia ini akhirnya claim cair itu sekitar 30 miliar. Coba bayangkan maksudnya small thing. Kayak dia cuma urusan bayar premi per bulan. But a big different. Wow. Dan cair sudah. Cair 30 miliar. Untuk keluarganya. 30 miliar. Berarti yang dapat ya kurang lebih istrinya lah ya. Istri dan anak-anaknya. Wow. Ya maybe apa namanya. Memang policy 30 miliar ini tidak bisa menggantikan posisi seorang pencari nafkah. Tapi at least 30 miliar ini bisa menggantikan potensi pendapatan yang hilang. Ketika si pencari nafkahnya, pencari si tulang punggung keluarganya tidak lagi bisa bekerja. Ya ibaratnya untuk survive beberapa saat sambil mencari peluang baru masih ada harapan. Sambil bisa adaptasi. Jadi. Buat sambung hidup. Tidak ditinggal tanda kutip menjadi gila ya bro ya. Wow ini sesuatu yang baru nih. Kayaknya gue juga mau daftar nih polis nih kayaknya nih. Untuk menjaga memproteksi diriku dan keluarga ku tercinta. Yes. Research. Langsung aja deh. Ngeliat cerita tadi gue jadi kayak. Ya gue juga seorang kepala keluarga dan gue sudah harus menafkahi keluarga. Ya ini salah satu hal yang penting. Karena bener begitu pencari nafkahnya hilang. Mereka mau gimana. Yes. Itu kan yang dikhawatirkan. Apalagi anak-anaknya. Anak-anak gue. Ya gue sih baru punya satu sih. Jadi baru anak gue bukan anak-anak. Wow. Bro ini wide open apa. Eyes opening banget ini. Bristers. Mending langsung kontak deh. Ini satu tambahan ya. Satu tambahan. Kira. Serem banget. Satu tambahan. Mungkin ada orang yang bilang. Ya gue udah punya banyak aset investasi yang menghasilkan uang buat gue. Passive income. Gue gak. Gak butuh. Gak jadi masalah kayak begini ya. Gak. But. Do you guys expect something happen like this ya? Ya gak akan ada yang tau. Kayak covid gini ya. Covid. Jujur gue pribadi gue juga punya kos-kosan. Oke. Kos-kosan kan tujuan apa? Kasih pasif income. Betul. Ini kejadian covid kayak gini. Kos-kosan gak ada yang tinggal. Nol. Iya karena. Pasif income yang selama ini kita ibarat. Terima duit berapa puluh juta ratusan juta. Tahu-tahu kejadian kayak gini. Nol. Karena siapa yang mau bayar. Yes. Mereka gak berani juga tinggal situ kan. Gak ada perputaran. Gimana? Mereka kan pasti harus tau income bulanannya. Terus dia mulai tambah kurang. Iya. Baru berani untuk nge-spend sesuatu. Otomatis. Itu salah satunya. Tapi yang kayak misalnya contoh kan. Wah itu kan kumpul ya. Kayak kos-kosan. Misalnya kumpul. Itu kan. Betul. So again. Gak bisa count on kayak. One source of income. Gak bisa. Kita harus punya multiple stream. Kita nganggap kayak pasif income udah gampang-gampang aja. Ya itu when everything is normal. When everything is not normal ya. It will not be normal. Betul. Dan balik lagi. Source of income kita mungkin kita punya udah sampai tiga atau bahkan empat. Tapi di kondisi sekarang. Apakah empat ini akan berjalanan seperti semula. Kita gak ada yang tau. We never know. Ada orang yang punya sampai banyak sekali bisnis. Ya banyak. Kita baca berita aja lah. Pebisnis-pebisnis besar di Indonesia pun juga punya banyak source of income. Tapi coba lihat. Ada yang rugi. Ada yang untung. Ya anggapnya dari lima. Satunya untung. Empat rugi misalnya. Tapi apakah bisa survive untuk semuanya. Itu kan menjadi pusing baru lagi itu. Wow nice. Bro thank you. Thank you. Untuk informasi yang cukup penting ini bro. Beristurge di rumah. Jadi mungkin tau sedikit tentang asuransi. Bila mau nanya-nanya lebih detail. Boleh langsung ke kolom komen. Contact bro Kelvin juga boleh. Kalau bro Kelvin nanya ini tau dari mana. Bilang aja dari Apodcast. Albert Putra. Pasti nanti langsung dibantuin lah. Ya. Kalau kalian datang nanya hai apa kabar. Pasti gak dibalas. Udah punya pasangan soalnya. Hati-hati. Oke. Bro thank you for coming. Thank you. Thank you for your time disini. Thank you udah mau jelasin sedikit tentang asuransi. Dan apalagi di kondisi PSBB gini. Di saat pandemi ya. Bristers. Kembali. Ada pertanyaan langsung turun ke bawah. Ke kolom komen di Youtube. Kalau gak langsung ke description. Kita ada link ke Instagram. Langsung komen di feednya. Bincang-bincang bareng. Koko Kelvin. Oke. Langsung tulis aja komennya disitu. Tulis pertanyaan kalian. Atau mungkin ada yang mau. Bertanya langsung spesifik tentang asuransi. Bisa langsung. Mungkin direct message aja ya. Jadi nanti kita langsung bantu kalian. Koko Kelvin juga pasti bantu kalian. Oke. Thank you bro. Thank you. See you another time. See you di podcast selanjutnya. Tunggu undangan gue ya. Siap. Bristers. So. Bincang-bincang sudah selesai. AP sign out. Salam Ruang Jeddah. Bye-bye.